Halo agan-agan, ketemu lagi di channel Youtube Aje Toys. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video penjelasan saya soal masalah G-Touch yang ada di GameSir X2 Type-C versi tahun 2021. Jadi pertama-tama saya mau minta maaf dulu kepada agan-agan, karena ternyata masalahnya jauh lebih besar daripada yang saya kira. Supaya cepat, saya bakal langsung tunjukin aja ke agan masalahnya. Jadi di depan agan ini sudah ada GameSir X2 Type-C versi tahun 2020. Ini adalah versi yang lama, ini versi yang aman dan bisa agan pakai tanpa masalah. Jadi di X2 Type-C yang tahun 2020 ini, ada dua cara supaya agan bisa main game yang tidak support controller. Pertama adalah dengan cara agan mengaktifkan mapping menggunakan remapper atau agan bisa pakai PC, pakai aplikasi yang ada di depan agan, yaitu yang ini. Yang kedua itu adalah cara yang lebih mudah yang mungkin agan juga sudah tahu, yaitu dengan menggunakan mode G-Touch, yang kalau di versi tahun 2020 itu juga bisa dipakai. Di sini saya bakal tunjukin ke agan. Nah, jadi pertama di depan agan ini sudah ada aplikasi GameSir. Di sini kalau saya langsung pasang aja ke X2 Type-C yang model lama. Dia bakal di sini tunjukin mapping is activated, karena saya sudah aktifkan mapping. Di sini lampunya juga warna biru, ini karena saya masih pakai mode lama bukan mode G-Touch ya. Nah, di sini saya cukup enable. Nah, jadi seperti yang kalian bisa lihat, lampunya ini masih warna biru ya, bukan warna hijau. Jadi ini bukan mode G-Touch. Jadi saya mau add game, misalkan saya mau main Genshin Impact. Maka saya tinggal jalanin aja kayak gini. Seperti yang kalian bisa lihat, saya tinggal tekan, langsung masuk, langsung bisa main game. Ininya semua juga ada. Ini ketika saya aktifkan mapping-nya pakai remapper. Ini adalah yang sudah pernah saya buat videonya udah sering. Nah, jadi di sini saya bakal restart HP-nya. Setelah mapping-nya mati, berikutnya kita bakal coba aktifkan mapping pakai aplikasi yang ada di PC, yaitu aplikasi ini. Nah, jadi di sini sama kayak tadi, agan buka aplikasi GameSir. Lalu agan ambil sebuah kabel data, di sini saya pakai kabel USB Type-C yang udah dihubungkan ke laptop atau PC agan. Lalu agan colokin kayak gini. Cukup tinggal colokin aja. Lalu agan tekan OK. Ini tutup aja, ini ada Samsung Dex ya di HP saya. Nah, dia bakal cekin status. Nah, setelah cekin statusnya sukses, agan bisa aktifasi. Tinggal tekan Start Activation aja kayak gini. Nah, dia bakal proses activating. Nah, agan lihat juga nanti tampilan di HP saya. Nah, dia bakal keluar notifikasi kayak gini. Di sini tulisannya Activation Success. Di sini juga tulisannya Mapping Start Successfully. Jadi inilah cara untuk aktifkan mapping kalau pakai PC. Nah, lalu kalau saya colokin lagi di GameSir X2 Type-C yang versi tahun 2020. Nah, dia tanya Allow Access. Kita tekan OK. I know. Nah, jadi di sini kalau agan mau main Genshin Impact. Tinggal tekan aja. Nanti mappingnya keluar seperti ini. Tinggal main aja. Jadi caranya seperti itu. Karena ada dua cara, yaitu agan bisa aktifkan pakai PC. Yang itu yang tadi. Ataupun agan bisa pakai Remapper. Dan selain itu, agan juga bisa pakai G-Touch. Maka saya otomatis berpikir, kalau di X2 Type-C yang model tahun 2021 ini. Seharusnya juga bisa begitu. Jadi kalau di X2 Type-C versi tahun 2021 ini, G-Touch-nya itu bermasalah. Maka seharusnya bisa pakai solusi yang lain kan untuk main game. Jadi agan bisa pakai Remapper. Ataupun pakai aplikasi yang ada di PC. Solusi inilah yang saya tawarkan ke agan-agan di video saya yang sebelumnya. Namun ternyata, setelah saya coba sendiri. Masalahnya ternyata merambat. Tidak cuma di bagian G-Touch saja. Tetapi ke bagian PC dan aktifkan mapping pakai Remapper ini. Ternyata juga ikut terdampak. Jadi di sini saya akan tunjukkan ke agan langsung saja. Seperti yang kalian bisa lihat, HP saya tadi ini sudah diaktifkan mappingnya pakai PC. Prosesnya yang tadi. Jadi mappingnya itu bertahan. Seperti yang kalian bisa lihat, kalau HP ini saya langsung hubungkan ke G-Touch Type-C versi tahun 2021. Seperti yang saya jalankan aplikasi G-Touch Type-C versi tahun 2021. Seperti yang saya jalankan aplikasi G-Touch Type-C versi tahun 2021. Lalu saya jalankan aplikasi G-Touch Type-C versi tahun 2021. Saya tanya kalau access, tekan OK. Maka seperti yang kalian bisa lihat, sama seperti tadi, tampilannya juga sama persis. Tulisannya mapping is activated. Jadi seharusnya saya bisa mencapai hal yang sama. Saya bisa melakukan hal yang sama. Tetapi ketika saya tekan Genshin Impact, efeknya berbeda. Jadi saya sama sekali tidak bisa masuk ke dalam game via aplikasinya. Ditekan-tekan, mau bagaimanapun, juga tidak bisa. Saya juga sudah coba gonta-ganti versi Gamesher World. Kalau yang saya pakai ini adalah versi 4.2 yang paling baru. Saya sudah ganti semuanya sampai aplikasi yang paling lama, yang sudah ada Gamesher X2-nya ya. Karena kalau yang sudah lebih jatuh lagi itu, dia tidak kenali Gamesher X2. Jadi tidak bisa dipakai. Jadi itu tetap tidak bisa. Sudah saya coba dengan segala macam cara, ternyata tetap tidak bisa. Jadi di sini, seperti agak bisa lihat, masalahnya ternyata jauh lebih besar. Dan solusi satu-satunya, sepertinya saat ini, hanyalah menunggu update terbaru dari Gamesher. Yang sepertinya saat ini sedang dikerjakan. Kemarin saya juga baru dapat email balasan dari Gamesher yang isinya itu kayak gini. Jadi dari email tersebut, akhirnya sepertinya mereka paham akan masalahnya. Dan sepertinya mereka juga sedang berusaha mengerjakan update-nya supaya agak bisa pakai Gamesher X2 Type-C versi tahun 2021 ini setara normal lagi seperti dulu. Hal ini juga bisa agak lihat dari aplikasi Gamesher. Kalau aplikasi Gamesher itu dulu sebelumnya juga ada di Google Play Store. Jadi kalau agak ke Play Store dan agak tekan Gamesher sekarang. Jadi sekarang tidak muncul lagi. Jadi Gamesher itu sudah tidak ada lagi aplikasinya di Google Play Store. Jadi sepertinya mereka sudah menarik semua aplikasi versi lamanya. Dan lagi bersiap untuk meluncurkan aplikasi versi baru yang bisa support di Gamesher X2 Type-C versi tahun 2021 ini. Oke agak-agak, jadi itulah update untuk masalah Gamesher X2 Type-C versi tahun 2021. Untuk saat ini, EJ Toys sama sekali tidak menyarankan ke agak untuk membeli Gamesher X2 Type-C 2021 ini. Kecuali niatan agak memang untuk main game emulator atau agak memang mau main game yang support controller. Tetapi kalau niatan agak adalah untuk bermain game yang tidak support controller seperti agak mau main Genshin Impact, agak mau main PUBG Mobile, atau agak mau main COD Mobile. Maka kami lebih merekomendasikan kepada agak untuk membeli Gamesher X2 Type-C yang model lama aja. Karena yang ini dia nggak bermasalah, aktifkan mappingnya juga ada banyak cara. Ataupun agak bisa beli Gamesher X2 Bluetooth yang untungnya sampai saat ini nggak bermasalah ya seperti versi Type-C-nya. Oke jadi mungkin sampai disini aja video kita kali ini. Kalau ada info baru soal masalah ini, kami pasti bakal update ke agak-agak, kami pasti bakal bikin video kayak gini lagi. Akhir kata EJ Toys Pami undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.